Diduga kelelahan seorang mahasiswi di Jember meninggal dunia saat mengikuti Dik Lasar, pecinta alam di wilayah hutan lindung kecamatan Arjasa, Jember. Korban kemudian dievakuasi ke RSD Dr. Subandi Jember untuk di-autopsi. Inilah detik-detik saat korban tak sadarkan diri karena diduga kelelahan saat mengikuti pendidikan dan latihan dasar mahasiswa pecinta alam di Lereng, Arkopuro. Korban kemudian meninggal dunia dan dievakuasi ke RSD Dr. Subandi Jember. Korban diketahui merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Jember bernama Nadifa Naya Damayanti, usia 18 tahun, asal berauh Kalibatan Timur. Awalnya pada hari Rabu tanggal 8 November, korban bersama 14 orang teman mahasiswa yang tergabung dalam kelompok pecinta alam Mahadipa Unet Jember meraksanakan latihan di wilayah hutan lindung PETA 64 KRPH Arjasa, Jember. Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 2 siang, korban merasa kelelahan dan meminta istirahat. Sekira pukul 10 malam, korban merasa membaik. Namun sekitar pukul 3 Sabtu dini hari, kondisi korban memburuk sehingga rekan-rekan korban meminta bantuan ke Basarnas Jember dengan mengirimkan lokasi titik koordinat. Namun karena medan yang jauh dan sulit serta kondisi gelap, evakuasi sulit dilakukan, sementara kondisi korban terus memburuk. Tim Basarnas baru bisa mengevakuasi korban ke RSD Dr. Subandi sekitar pukul 11 siang untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa. Jadi kondisi awal, kita sekitar pukul 3 dini hari, kita mendapat perintah dari korpos Sarjember bahwa ada pemurahan vakuasi terkait satu orang pasiswi. Kemudian kita baru bisa mengevakuasi korban tersebut ke rumah sakit Subandi menjelang pukul 11.30. Info dari tim Aju, kesulitan lebih pada lokasi. Lokasi diklat korban itu sedikit jauh dari pemukiman dan butuh ditempu dengan jalan kaki dan motor. Karena korban sudah posisi kritis, hanya bisa dipanggul tanpa bisa memakai kendaraan bermotor. Baru dari titik terakhir mobil bisa sampai, diangkut, memakai kendaraan patah lempat dan di-estafekkan ke ambulan. Jika melihat dari peta, hampir dari 1 km, sekitar 1,5 km karvak, lebih kurang 1,5 km lah. Dengan kondisi medan juga konturnya beda-beda ya. Mungkin ada kemiringan. Sementara itu, Kapolsek Arjasa AKP Agusyutriyono mengatakan saat ini jenazah korban berada di gambar mayat rumah sakit Dr. Subandi Jember untuk dilakukan autopsi namun masih menunggu persetujuan orang tua korban. Menurut keterangan saksi, korban itu masih dalam keadaan masih hidup lah. Tetapi begitu nyampe di rumah sakit Dr. Subandi, itu korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Sehingga diperkirakan dalam perjalanan sudah meninggal dunia. Dan karena sudah meninggal dunia, maka korban dibawa ke instalasi kamar mayat. Kalau kita selaku penyidik dari Polsek, karena kematiannya itu bukan kematian yang sakit di rumah sakit, kemauan kita ya harusnya diutopsi. Akan tetapi saya masih minta, saya tadi hubungan dengan keluarganya, dengan pihak kampus, keluarganya agar jangan dilakukan autopsi dulu menunggu keluarganya.